Apakah diri kita ini, kita sadari sebagai sarana bantu untuk berdoa kepada Tuhan? Ataukah hanya mengeluh? Tuhan, boyokku seloro Tuhan, kok aku ini kok gini terus ya hidupku ini ya? Suamiku kok begini, istriku kok begini, anakku kok begini. Nah itu kan berarti hidup kita menjadi sarang penyamun. Kenapa? Sibuk dengan apa yang kita inginkan. Sibuk dengan apa yang sujud menyambang. Penuh syukur kepadaku dan hati terserah. Semacam hati umanku, pujian kemuliaanmu. Seutuhnya terimalah dan akunmu limpahkanlah. Berbaliklah kepadamamu. Berbaliklah kepadamamu. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, kita terus diingatkan bahwa dalam aktivitas kita setiap hari, Tuhan menyertai kita dalam aktivitas apapun. Bahkan pada saat kita melakukan dosa-dosa, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan karenanya kita dimungkinkan untuk bangkit dari segala keterpurukan dosa kita. Nah karena itu mari di awal Ekaristi ini, kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali hidup kita masing-masing. Sejauh mana kita terus-menerus sadar akan hal ini dan terus-menerus berusaha kembali untuk belajar setia kepada kehendak Tuhan. Sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Yang terus-menerus kurang mau saling menyayangi, kurang mau saling memaafkan, dan kurang mau saling mendukung dalam kesalahan. Maka mari dengan penuh penyesalan, kita berdoa bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Prawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Para saudara terkasih, ini perikop yang paling singkat, yang paling lengkap sebenarnya ada di Injil Yohanes. Di mana Yesus membuat tali, membuat cambuk dari tali, mengusir para pedagang lembu domba. Lukas mengatakan, yang mengusir semua pedagang itu, lalu mengatakan bahwa ini rumah doa, tapi kalian menjadikannya sarang penyamun. Kalau baik Allah yang mereka mengerti adalah gedung, kalau gedung itu tempat diakininya Allah yang hadir, dan kalau kita setiap kali mengikuti Ekaristi, kita menerima tubuh Kristus, amin. Terus kita sambut, disambut dengan hormat, lalu tubuh kita juga menjadi tempat di mana Allah hadir. lah kan sama kalau gitu, berarti, karena roh kudus, dan karena tubuh Kristus yang kita sambut, hidup kita, tubuh kita, menjadi baik Allah. Nah, persoalannya sekarang cuma satu sekarang. Kalau dikatakan tadi, rumahku adalah rumah doa. Rumahnya Tuhan, itu adalah tempat di mana Tuhan bersemayam. Kalau tubuh kita adalah tempat di mana Tuhan bersemayam, berarti ini juga rumahnya Tuhan. Rumahku adalah rumah doa. Berarti di dalam diri kita pun, harusnya menjadi tempat berdoa. yang itu tuh simpelnya, kan baik Allah, tempat Allah. Diusir Yesus, karena-gara-gara sibuk orang bekerja, sibuk orang jual beli, lupa untuk berdoa. Nah, kalau gedung yang demikian megah, diyakini tempat Allah, disebut baik Allah, maka kita, yang dengan keyakinan kita, bahkan menerima tubuh Kristus dalam komuni, maka Tuhan bersemayam dalam hidup kita. Maka diri kita adalah baik Allah. Dan kalau Yesus mengatakan, rumahku adalah rumah doa, berarti diri kita menjadi tempat doa. Nah, persoalnya satu sekarang. Apakah satu? Kita menggunakan diri kita sendiri, sebagai sarana untuk berdoa. Tempat itu kan sarana. Gedung gereja ini kan sarana kita berdoa. Di rumah itu kalau mau doa, nyumat lilin, lilin, terus ngambil patung, salibnya dipandang, lama, terus buku. Nah, itu kan semua sarana. Sarana yang membantu kita dalam berdoa. Nah, sekarang satu. Apakah diri kita ini, kita sadari sebagai sarana bantu, untuk berdoa kepada Tuhan? Ataukah hanya mengeluh? Duh Tuhan, boyokku seloro Tuhan, kok aku ini kok gini terus ya hidupku ini ya? Suamiku kok begini, istriku kok begini, anakku kok begini. Nah, itu kan berarti, hidup kita menjadi sarang penyamun. Kenapa? Sibuk dengan apa yang kita inginkan. Lalu, rumah doanya menjadi hilang. Ya, tinggal tunggu Yesus, bawa cambuk untuk ngusir kita. Apakah kita, jadi hal pertama, apakah hidupku dapat kugunakan sebagai rumah doaku sendiri? Kedua, apakah orang lain juga terbantu dalam hidup kita, melalui hidup kita ini, untuk berdoa? Iya kan? Kalau kita punya gereja yang bagus, coba ya, tiba-tiba ambrol, brul gitu ya, beledek, hujan, bocor kabeh. Membantu kita, enggak khawatir. Nanti kalau datang lagi, belum dibetulkan. Turun enggak ya, nanti jatuh ya tengah-tengah doa. Mesti khawatir. Nah, apakah orang lain juga, merasa damai, dekat dengan kita, dan terbantu, melalui apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, terbantu mereka untuk berdoa. Nah itu, kalau enggak, berarti rumah, hidup kita ini menjadi sarang penyambun. Gitu aja gampangannya. Sibuk dengan hidup kita sendiri. Lalu, nah itu kriteria titik evaluasinya itu. Apakah satu, aku sendiri bersyukur atas hidupku. Lalu, aku bisa menggunakan hidupku ini, untuk lebih kusuk dalam berdoa. Apa yang ku alami, membantuku lebih bisa berdoa. Dua, apakah orang lain, terbantu juga, dengan apa yang ku katakan, apa yang ku lakukan, senyumkukah, atau apa yang kita buat, itu terbantu, untuk bisa lebih berdoa. Bisa bersyukur atas hidupnya. Karena mereka tahu, melalui hidup kita, mereka disayangi Tuhan. Mereka punya harapan baru. Sakit bertahun-tahun, tapi masih bisa senyum, pada saat kita datangi, kita kunjungi. Itu lho berarti, hidup kita, tidak jadi sarang penyamun, tapi, tempat dan rumah doa. Udah ya, sekarang yang merendung, apakah aku sendiri, merasa nyaman, dengan hidupku ini. Nyaman itu berarti, aku bisa bersyukur, aku bisa, gembira, dengan hidupku ini. Ataukah, yang isinya hidup kita itu, hanya, litani keluhan, semua, litani ketidakpuasan, semua. Ataukah, dan kedua, orang lain pun terbantu, melalui apa yang kubuat, melalui apa yang kukatakan, melalui apa yang, aku buat setiap hari. Coba merendung sejenak, apakah hidupku ini, sungguh-sungguh berbuah, bagi aku sendiri, dan orang lain, yang mengenal, dan hidup bersama, dengan aku. Marilah berdoa. Allah, Bapak kami di surga, berkenanlah mengukir namamu, di dalam hati kami, agar menjadi sumber pengharapan, dan kekuatan, demi kebahagiaan, dan keselamatan, setiap orang, demi Kristus Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Mari kita pelutut, kita siapkan diri, untuk beradorasi sejenak. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 hati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mari kita selamat menikmati 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 Terpujilah namanya yang kudut, terpujilah Yesus Kristus, sungguh ala sungguh manusia, Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus, dalam sakramen maha kudus, Terpujilah roh kudus, penghibur kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci, terpujilah yang terkandung dengan suci, Dan tak bernoda, terpujilah nama Maria, perawan dan Bunda, terpujilah Bunda Maria, Yang diangkat ke surga dengan mulia, terpujilah Sandho Yusuf, membelainya yang amat suci, Terpujilah Allah, dalam barang malaikatnya dan semua orang kudusnya. Terpujilah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.